Ih, Ih, Impostor Rahasia bukan Spongebob, tapi Impostor Rahasia Krabby Petty. Astaga, cerem banget. Aku nggak nyangka sih. Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku El Prana. Di video kali ini, aku akan bermain game Among Us bareng subscriber. Dan karena map airship ini sangatlah luas, aku jadi penasaran kira-kira kalau kami bermain game Hide and Seek bakal seseru apa ya? Soalnya pasti bakalan susah banget. Semoga di permainan kali ini, kita nggak bertemu dengan Impostor Rahasia ya. Nanti jadi bingung gimana kaburnya saking luasnya. Nggak usah basa-basi, selamat datang di El Pranub. El Prana, noob banget. Nah, ini yang lainnya udah pada datang. Duh, jadi nggak sabar deh buat main sama mereka semua. Halo semuanya, apa kabar? Kali ini, kita akan bermain Hide and Seek. Impostor bunuhin crewmate satu bersatu. Mereka nggak perlu ngaku di awal, jadi kalian harus hati-hati ya. Crewmate kerjain taks. Walau mati pun tetap harus ngerjain taks. Crewmate menang kalau 100% taks beres. Impostornya menang kalau berhasil bunuh semua crewmate. Enaknya pakai topi apa ya? Topi berbi. Kayaknya asik ini pakai topi berbi. Semuanya pakai topi berbi yuk. Ya ampun, semuanya jadi berbi. Langsung aja kita mulai permainannya. Kira-kira El Prana dapet peran apa ya? Jadi crewmate temen-temen. Oke, nggak apa-apa. Aku harus nyelesain taksnya. Kira-kira aku kemana ya? Aku, aku ke... Aku ke Cargo Bay aja. Hehehe, ketemu Gita. Halo Gita. Dia bukan impostor kan? Kemana lagi nih? Oke, oke. Ke ruang rekord. Ya ampun, luas banget ya. Map airship ini. Ini dia. Tugas pertama El Prana. Oke, oke. Kita pasangkan di sini. Gita tadi ikutin El Prana. Tunggu, tunggu. El Prana kan pakai topi berbi. Harusnya namanya bukan El Prana lagi sih. Tapi El Prebi. El Prebi. Halo El Prebi. El Prebi jadi princess. Princess berbi. Re-princess. Ah! Dia yang ikutin El Prana. Fix, fix, fix. Dia-dia impostor-nya. Andika impostor. Loh, kok impostor sih? Tunggu, tunggu. Namanya kan bukan impostor. Ih, jangan deket-deket. Ih, Andika impostor. Tidak. Serem banget. Ya ampun. Ih, gimana nih? Ih, Andika impostor. Aduh, gimana sih? Namanya kan bukan impostor. Kenapa El Prana nyebutnya impostor dari tadi? Impostor. Impostor. Duh, gimana nih? Namanya kan bukan impostor. Aduh, kok aku nyebutnya jadi impostor sih? Menjurigasin sekali. Jangan-jangan ada impostor rahasia yang menyihir, 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 menyihir El Prebi. Jadi, gak bisa ngomong impostor lagi. Ngomongnya jadi impostor terus. Aduh, aku lupa pelafalannya gimana sih? I, M, P, O, S, T, O, R kan? Harusnya kan kayak gitu. Bacanya. Ada impostornya ngejar El Prebi dari tadi. Ya ampun, aku dikejar impostor. Aduh, disitu jalan buntu. Tidak. Tidak. Kabur-kabur. Ya ampun. El Prebi dikejar sama impostor. Aduh, gimana nih? Aku harus bersembunyi. Aku bersembunyi di mana ya? Dari tadi El Prebi dikejar sama impostor. Semoga dia bukan. Aduh, mana? Mana? Buntu semua lagi. Kabur. Kabur. Ada impostor rahasia. Bukan impostor rahasia sih. Aku di mana? Aku di sini aja deh. Tapi nanti kekepung lagi. Ah! Ya, ada-ada yang udah mati dong si Pink. Mati. Kasian banget. Aduh, gimana nih? Gimana nih? Aku tunggu di sini aja deh. Kalau gini, aku jadi merinding. Ya, kalah. Ternyata bukan Andika dong. Impostornya bukan Andika. Ya ampun, kalah. Nah, tadi aku nggak bisa sebut impostor. Yang kayak ada di chat itu loh. Aku jadinya nyebutnya jadi impostor. Ya ampun, lidahku bilangnya impostor dong. Coba kalian yang bilang pasti jadinya impostor juga. Kok impostor? Impostor? Ya ampun, impostor. Elberada cuma bisa bilang impostor. Kok-kok jadi impostor semua sih? Harusnya kan, ejaannya kan. I, M, P, O, S, T, O, dan R kan. Harusnya kan bilangnya impostor. Loh, kok jadi impostor? Loh, gimana nih? Impostor dong. Kalau di eja bisa. Tapi pas diucap jadinya impostor. Ya ampun, serem banget. Jangan-jangan ini ulah impostor rahasia lagi. Tapi impostor rahasia apa? Yaudah deh, kita lupakan aja. Ini pasti ulah dari impostor rahasia. Elberada jadi merinding. Kita main hide and seek lagi aja yuk. Yes, Elberada jadi impostor. Ya ampun, serem banget. Ya ampun, serem banget. Gimana nih kalau muncul impostor rahasia? Waktu Elberada jadi impostor. Astaga, serem banget. Di sini ada apa ya? Nggak ada apa-apa. Kita coba lihat yang lainnya. Oke, di sini aman. Nggak ada apa-apa. Apakah ada di sini? Nggak ada sih. Tapi nggak apa-apa deh. Aku akan di sini. Loh, kok nggak bisa gerak? Kok El Prana nggak bisa gerak? Habis keluar dari van, El Prana nggak bisa gerak dong? Ya ampun, gimana nih? Aku harus segera ngejar. Ah! Ya ampun! Aku muncul! Ih, impostor! Impostor rahasia Spongebob! Spongebob! Ya ampun, gimana bisa ada impostor Spongebob di map Airship? Astaga, serem banget. Nggak bisa gerak dong. Impostornya mendekat. Jangan deket-deket impostor Spongebob. Impostor Spongebob, jangan deket-deket. Ya ampun, serem banget. Ya ampun, ada impostor rahasia Spongebob dong. Ya ampun, udah bisa gerak. Impostornya juga udah menghilang. Astaga, serem banget. Astaga, serem banget. Gimana nih ada impostor rahasia Spongebob di game Among Us di map Airship? Waktu El Prana jadi impostor lagi. Aduh, serem banget. Aduh, aku harus segera mengabari yang lain. Astaga. Aduh, gimana nih? Udah aku bunuh satu, halo Gita aku habis bunuh. Ngomong-ngomong Gita, tahu nggak sih tadi waktu default? El Prana, El Prana nemu impostor rahasia Spongebob. Terus tiba-tiba El Prantot. Loh, kok, kok El Prantot? Namanya El Prantot kan bukan El Prantot. Gimana nih? El Prantot nyebutnya jadi El Prantot. Kenapa ada, ada imbuhan akhir tot di belakangnya? Gimana? Aku jadi meringkak, merinding, dan ngakak. Namanya jadi aneh banget El Prantot. Aduh, kita harus segera kabur. Kita harus segera kabur. Map Airship sudah di-hack sama... Yah, ada yang ketinggalan tadi kita. Halo, Andika. Ayo-ayo, mau kemana kamu, Andika? El Prantot akan mengejarmu. Ayo, ayo, cerot. Aku berhasil membunuh Andika, dong. Kabur. Hah? Loh, kok, kok disconnected? Jangan-jangan permainan El Prantot di-hack lagi sama impostor rahasia Spongebob. Aduh, ada-ada aja. Ya ampun, maaf banget. Yang lainnya pasti juga disconnected gara-gara di... Loh, kok, kok, kok namanya El Prantot jadi tertulis El Prantot juga? Ya ampun, gimana nih? Impostor rahasianya ngehack permainan El Prantot jadi ada El Prantotnya. Nah, itu udah ada subscribernya El Prantot yang gabung. Loh, namanya jadi Gita Tot, dong. Ada Totnya. Ya ampun, gimana? Anzi Tot. Ya ampun, kenapa nih? Game-game-nya El Prantot kok ada Tot-Totnya gini. Ya ampun, ini semua karena sihir dari impostor rahasia Spongebob. Ya ampun, impostor. Kamu jahat banget. Andi Tot. Ada Andi Tot. Astaga apa-apaan ini. Aduh, gimana nih? Kok, kok namaku jadi El Prantot? Namaku ada Totnya sama Gita Tot. Aduh, aduh, sedih banget. Nama kita diek impostor dong. Aku masa jadi Andi Tot, terus jadi Sabril Tot. Sejujurnya, aku tadi bertemu impostor rahasia. Impostor rahasia berwujud Spongebob. Kah, kalian mau gak ikut El Prantot berburu impostor Spongebob? Ya ampun, aku gak ta'an. Sama nama yang ada Tot-Totnya ini aneh banget. Jadi meringka, merinding, dan ngakak. Oke, teman-teman. Kita akan berburu impostor rahasia Spongebob. Aduh, aku jadi merinding. Kita harus membalaskan dendam kita. Karena impostor rahasia Spongebob sudah ngehack permainan kita dan merubah nama kita. Ada Tot-Totnya. Merinding banget. Yes, mantap. El Prantot jadi impostor lagi. Kita kemana nih? Oke, oke. Kita harus bertemu dengan yang lainnya dulu di ruang record. Nah, ini dia para-para subscriber El Prantot. Subscriber El Prantot sudah ngumpul di sini. Sekarang kita akan berpikir, kita akan mengadakan rapat. Gimana cara untuk bertemu dengan impostor rahasia Spongebob. Kalau dipikir-pikir nih, impostor rahasia Spongebob kan, dia hidup di bikini bottom. Terus dia kerja jadi seorang koki di The Krusty Craft. Dia seorang koki. Berarti, hmm, kemungkinan besar impostor rahasia Spongebob ada di dapur, teman-teman. Ayo yang lainnya, para subscriber Tot-Tot. Ayo, Tot, kita berkumpul di dapur. Sepertinya impostor rahasia Spongebobnya ada di dapur. Oke, ada di sini. Lepas sini nggak sih? Ya ampun, aku jadi merinding. Takut ketemu sama impostor rahasia Spongebob. Dapur di sebelah mana sih? Aku tuh lupa loh. Kayaknya bukan di sini deh. Di sini kan? Oh, ini nih. Ayo-ayo, teman-teman. Di sebelah sini, aku udah ingat jalurnya. Astaga, El Perantot jadi merinding. Nah, ini dia dapurnya. Ya ampun, merinding banget. Nah, aduh, gimana sih impostor-nya lupa matiin kompor? Hapusnya ada di sekitar sini kok. Aduh, merinding banget. Aku, aku jadi takut dong. Kita bunuh satu tumbal deh. Cerot. Maaf ya, subscribernya El Perantot. Kamu ku jadiin tumbal. Aduh, aku jadi merinding. Aku, aku jadi takut. Jangan-jangan di sekitar sini ada impostor rahasia Spongebob. Soalnya aku nggak... Ya ampun, muncul. Ya ampun, serem banget. Ih, ih, impostor rahasia bukan Spongebob. Tapi impostor rahasia Krabby Patty. Astaga, serem banget. Aku nggak nyangka sih. Kalau di map air simpada ada impostor rahasia Krabby Patty. Ya ampun. Jangan-jangan impostor rahasia Spongebob yang memasak Krabby Patty. Dan dia menciptakan impostor rahasia ini. Impostor rahasia Krabby Patty menghack kami semua. Jadi El Perantot. Jadi impostor yang ada Tot-Tot-nya. Ya ampun, serem banget. Jangan deket-deket impostor rahasia Krabby Patty. Jangan deket-deket. Jangan deket-deket. Aku, aku, aku nggak mau dimakan sama impostor rahasia Krabby Patty. Ya ampun. Untung aja. Astaga, serem banget. Ini tadi El Perantah. Hah? Akhirnya aku bisa. Bisa dengan bebas bilang El Perantah. Ya ampun. Syukurlah. El Perantah berhasil mengembalikan nama El Perantah jadi El Perantah lagi. Nih, lihat. Namanya udah jadi El Perantah. Udah bukan El Perantot lagi. Aduh, dasar ada-ada aja deh, impostor. Nah, itu dia. El Perantah udah bisa bilang impostor dong. Udah bukan impostor lagi. Dasar ada-ada aja deh, impostor rahasia Spongebob dan Krabby Patty. Bisa-bisanya dia datang di map airship lalu ngehack permainan El Perantah. Jadi ada Tot-Tot-nya. Jadi El Perantot dan Impostot. Untung aja. Semoga yang lainnya juga baik-baik aja ya. Semoga subscribernya El Perantah udah kembali menjadi normal. Udah nggak ada Tot-Tot-nya lagi. Aduh, syukurlah. Kalau-kalau ada impostor rahasia Spongebob dan Krabby Patty, jangan-jangan ada impostor rahasia Patrick dan Squidward lagi. Mereka datang untuk ngehack dan meneror kita para pemain Among Us. Kira-kira kamu setuju nggak ya kalau El Perantah berburu impostor rahasia Patrick dan Squidward? Kalau like video ini tembus 20 ribu likes, kayaknya aku akan ngadain mabar deh untuk berburu impostor rahasia Patrick dan Squidward. Karena kalau sendirian pasti bakal serem banget. Aku tunggu ya partisipasi dari kamu, teman-teman. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.